Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel HADICIBEET Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet Jika kalian belum nonton part sebelumnya Baiknya tonton dulu Agar nyambung dengan alur ceritanya Cerita ini ditulus oleh Rama Admaja Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan Silahkan kirim lewat email atau whatsapp admin yang ada di deskripsi Sebelum lanjut videonya Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Oh iya Ini sebelum dilanjut ceritanya Mimin mau minta maaf dulu nih Suaranya agak Agak mampet kayak gini ya Ini juga maksain buat Kehibur kalian semua ya Yuk kita lanjut Anti mulai berjalan Tetapi dia berhenti sejenak Dan berharap akan bertemu lagi dengan Dian Lalu melanjutkan berjalan Sampai pintu belakang Dan berdiri sebentar Terus menghentikan laju bis Dan mulai turun Setelah turun dari bis Anti masih menatap bis Yang mulai kembali berjalan Dia mulai menyeberang jalan Dan melihat bis dari kejauhan Karena bis menadak berhenti Setelah beberapa meter Dan menaikkan penumpang Tid Terdengar suara klakson mobil Woy mau mati Periak seseorang Dari dalam mobil mewah Maaf Balas Anti Dan lanjut berjalan Sesampai di ujung jalan Anti berhenti Dan melihat mobil Yang memunyikan klakson itu Dia melihat seorang Laki-laki muda membawa mobil Dan wajahnya mirip dengan bayu Ojek neng Ucap seseorang Memudarkan lamunannya Iya bang Balas Anti Dan orang itu Menuntunya sampai motor Lalu memberikan helm Kepada Anti Abang Ojek mulai Menaiki motornya Dan menstater mesin Lalu Anti Yang sudah mengenakan helm Pun naik motor Dan mulai berjalan Oh iya neng Mau turun dimana Tanya abang Ojek Di jalan merpati bang Balas Anti Oh iya Jangan dimasukkan ke hatian neng Memang orang kaya suka gitu Ngomong seenaknya Ucap abang Ojek Eh Enggak kok bang Balas Anti Setelah menempuh perjalanan Yang memakan waktu Sekitar 15 menit Anti pun turun dari motor Setelah membayar Dan mengembalikan helm Dia mulai berjalan Mendekati sebuah rumah Anti mengetuk pintu Sambil mengucapkan salam Terdengar balasan Dari dalam rumah Dan tak lama Pintu pun dibuka Terlihat sosok perempuan Dengan perut buncit Membukakan pintu Sambil tersenyum Lalu dia Mempersilahkan Anti Untuk masuk ke dalam rumah Bagaimana perjalanannya Tanya perempuan itu Yang merupakan Budaya Anti Lumayan capek budaya Jawab Anti Sambil Menggerakkan kepalanya Ke kanan dan ke kiri Anti Anti Teriak gadis kecil Berlari mendekati Anti Dan memeluknya Eh Sifah Sudah gede ya Ucap Anti Sambil mengelus Belakang kepalanya Anti 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 bawa oleh-oleh Apa tuh Sifah Tanya gadis itu Melepaskan pelukannya Sambil menatap Wajah Anti Eh Sifah Tidak boleh seperti itu ah Tantemu baru saja Sampai Mungkin dia lelah Dan butuh istirahat Selah si Budek Gak apa Budek Lagian Anti Sudah beli sesuatu Untuk Sifah Sebentar ya Ucap Anti Sambil berjalan Dan melepaskan Tas yang dibawanya Di depan ruang tamu Tanpa kursi Anti mulai duduk Anti mulai membuka Resleting tas Dan mencari boneka Yang dia beli Di dalam bis Saat ada penjual lain Kedalam bis Dan menjajahkan Jualannya Namun betapa Terkejutnya Anti Karena melihat Sesuatu yang Seharusnya Tiada-ada Ini Ucap Anti Terbata Kenapa Tanya Budenya Eh Gak apa-apa Budek Balas Anti Wah Bagus sekali Hadiah untuk Sifah Ucap Sifah Yang tanpa Diketahui Sudah duduk Di depannya Bukan Ini Yang Untuk Sifah Jawab Anti Tergagap Sambil terus Mencari Dan menemukan Boneka Yang dia beli Lalu Memberikannya Pada Sifah Bagusan itu Ante Sifah Mau Ucap Sifah Cemberut Sambil Memeluk Boneka Pemberian Anti Sifah Teriak Ibunya Merendam Amarah Terima kasih Ante Ucap Sifah Mulai Berdiri Dan Berlarian Dengan Boneka Yang dia Peluk Hampir Saja Kumam Anti Dalam Hati Kenapa Ante Tanya Budenya Gak apa-apa Kau Budek Jawab Anti Memasukkan Kembali Sesuatu Yang sedikit Keluar Itu Dan Kembali Menutup Reslet Tintas Anti Mendonggakan Kepala Melihat Kearah Laki-laki Duduk Di Depan Televisi Memandangnya Sambil Tersenyum Lalu Sifah Berlari Mendekati Laki-laki Itu Dan Duduk Di Pangkuahnya Maaf Ya Sifah Memang Seperti Itu Ucap Laki-laki Itu Setengah Senyum Tidak Apa-apa Padek Anti Senang Kok Jawab Anti Ke Laki-laki Itu Atau Pak D Awas Sifah Ante Anti Datang Teriak Anti Berdekati Sifah Sambil Berlari Kecil Sifah Bangkit Dari Tempat Duduk Sambil Berlari Ayo Ante Kejar Sifah Ucapnya Berlari Sambil Tertawa Anti Dan Sifah Main Kejar Kejaran Pak D Sendiri Hanya Tertawa Melihat Kelakuan Anti Dan Sifah Yang Begitu Akrab Sedangkan Sang Budek Melihat Kearah Tas Yang Karena Mengejar Sifah Matanya Begitu Cermat Melihat Di balik Resleting Yang Terbuka Sedikit Dia Melihat Sesuatu Itu Sesuatu Yang Anti Sebunyikan An Malam Ini Saja Kamu Menginap Untuk Besok Kamu Menginap Di rumah Bos Tempat Membekerja Ucap Budenya Sondak Anti Terdiam Dan Pak Danya Pun Bingung Dengan Apa Yang Istrinya Ucapkan Sifah Pun Berhenti Lalu Menatap Bu Gak Tinggal Disini Saja Tanya Suaminya Iya Bu Sifah Ingin Anti Anti Disini Menemani Sifah Ucapnya Dengan Nada Polos Gak Boleh Balas Ibunya Lagian Anti Memandiri Jadi Biarkan Dia Menginap Disana Timpanya Anti Menudukan Kepala Terdiam Sifah Menarik Baju Anti Beberapa Kali Dengan Datapan Sedih Gak Apa Sifah Kapan Anti Main Kesini Untuk Menemani Sifah Ucap Anti Berjongkok Memandang Wajah Sifah Sang Buden Langsung Berjalan Ke Arah Belakang Sambil Memegang Perut Puncit Suaminya Hanya Melihat Sampai Istrinya Hilang Dari Pandangan Anti Akan Bekerja Di Rumah Makan Menggantikan Budenya Yang Tengah Mengandung Kandungannya Sudah Membesar Dan Tak Mungkin Baginya Bekerja Lagi Di Tempat Itu Makanya Dia Begitu Senang Saat Tau Kalau Anti Meminta Pekerjaan Tetapi Dia Juga Awalnya Ingin Kalau Anti Tinggal Di Rumah Namun Pikiranya Mulai Berubah Kala Melihat Sesuatu Itu Mundur Di Hari Sebelum Keberangkatan Anti Dia Pergi Keluar Untuk Mengisi Pulsa Ibunya Kala Itu Masuk Kedalam Kamar Anti Dan Memuka Lemari Dia Melihat Ada Yang Tertinggal Dan Memasukkan Kedalam Tas Bilik Anti Balik Ke Anti Sekarang Dia Mulai Tersenyum Sambil Mengelitiki Perut Siva Membuatnya Tertawa Dan Kembali Berlari Anti Kembali Mengejar Siva Dan Bercanda Dengarnya Pak Dengar Melihat Ke arah Tas Anti Dia Pikir Mungkin Ada Sesuatu Tetapi Tak Mau Tahu Dan Mungkin Keputusan Istrinya Sudah Tepat Jadi Dia Kembali Melanjutkan Menonton Televisi Pagi Itu Budhe Pak D Dan Siva Mengantar Anti Ketempat Dia Akan Bekerja Budhenya Memperkenalkan Anti Pada Pemilik Rumah Makan Dan Menyuruh Rida Untuk Memberitahukan Kamar Yang Nantinya Akan Ditempat Oleh Anti Rida Mengiakan Dan Mengantar Anti Ke Kamar Yang Akan Ditempat Dan Mulai Sekarang Kamu Tinggal Disini Tapi Jangan Terganggu Dengan Apa Yang Kamu Dengar Di Kamar Sebelah Yang Dekat Kamar Mandi Jelas Rida Memangnya Kenapa Mbak Tanya Anti Penuh Curiga Rida Mendekati Anti Dan Mendekatkan Mulutnya Ketelinga Anti Seraya Berbisik Kamar Itu Pernah Ditempati Almarhum Anti Anti Terdiam Mengeringitkan Dahi Menelan Ludah Dan Menatap Kosong Ke Arah Kamar Itu Lalu Secara Perlahan Rida Membukakan Pitu Kamar Yang Akan Ditempati Oleh Anti Letakkan Barangmu Disitu Aku Tunggu Di Bawah Ucap Rida Mulai Melangkah Pergi Anti Masuk Kedalam Kamar Itu Dan Meletakkan Tasnya Di Atas Ranjang Matanya Melihat Kesekeliling Kamar Dia Terpaku Dengan Cermin Dengan Ukiran Kuno Anti Cepat Ya Apa Kamu Gak Memitian Sama Keluargamu Yang Mempulang Teriak Rida Sambil Menuruni Anak Tangga Iya Mbak Anti Balas Teriak Meninggalkan Tas Dan Keluar Kamarnya Untuk Mengejar Rida Anti Tak Sempat Meletakkan Barang-barangnya Di Lemari Karena Dia Pikir Bisa Dilakukan Nanti Namun Di Saat Melewati Kamar Itu Ekor Mata Anti Melihat Pintu Kamar Itu Perlahan Terbuka Seperti Ada Sosok Dengan Kuku Panjang Yang Membuka Pintu Itu Dan Mata Yang Melihat Dari Balik Pintu Yang Terbuka Sedikit Namun Anti Tambah Ngubris Dan Lanjut Berjalan Menuruni Anak Tangga Rumah Yang Begitu Besar Ada Tiga Mobil Terparkir Lalu Ada Taman Dan Barulah Belakang Rumah Makan Jadi Rumah Bos Berada Tepat Di Belakang Rumah Makan Di Sebelah Mes Untuk Para Karyawan Sedangkan Di Bagian Bawah Mes Merupakan Tempat Kudang Dan Kantor Anti Berjalan Cepat Menyusul Rida Mereka Terus Berjalan Tanpa Adanya Perbincangan Anti Ingin Menanyakan Perihal Kamar Sebelahnya Tetapi Bingung Sedangkan Rida Nampak Serius Menatap Kedepan Dan Sampailah Di Bagian Belakang Rumah Makan Mbak Mau Lanjut Kerja Sebaiknya Kamu Pamitan Dulus Sama Mereka Ucap Rida Berjalan Meninggalkan Anti Anti Berlari Kecil Mendekati Tempat Duduk Bude Pak D Siva Dan Dua Orang Yang Mungkin Bos Semoga Nanti Proses Melahirkan Mu Bisa Lancar Ucap Seseorang Perempuan Setelah Baya Yang Duduk Menghadap Bude Anti Ya Karena Kamu Sudah Lama Bekerja Disini Jadi Sebaiknya Nanti Kembali Timpa Seseorang Laki Laki Yang Usianya Lebih Muda Dari Bude Dan Padanya Anti Iya Terima Kasih Kalau Begitu Aku Nitip Keponak Balas Bude Menatap Kearah Anti Yang Sudah Semakin Dekat Warso Jangan Mengodak Aponak Kanku Ya Timpanya Melirik Kearah Salah Satu Karyawan Yang Sedari Tadi Melihat Kearah Anti Yaelah Mbak Gitu Amat Balas Warso Dari Kejauhan Dan Melanjutkan Pekerjaannya Budenya Tersenyum Dan Mereka Semua Tersenyum Sedangkan Anti Melirik Kearah Warso Yang Mendekati Temannya Sambil Berbisik Keduanya Melirik Kearah Anti Dan Kembali Berjalan Untuk Melanjutkan Pekerjaannya Anti Teriak Sifah Dibalas Senyuman Sama Anti Ya Sudah Kami Pamit Dulu Ada Hal Yang Mesti Kami Pekerjakan Ucap Pak D Anti Seraya Berdiri Dan Disusul Sama Budenya Beserta Kedua Orang Yang Duduk Berhadapan Dengan Mereka Anti Hanya Diam Berdiri Menatap Mereka Lalu Bersalaman Dan Mereka Pun Pergi Sifah Tersenyum Melambai Kearah Anti Anti Balas Senyum Dan Lambayan Lalu Melirik Kearah Dua Orang Yang Ada Didekatnya Yang Menatap Dengan Senyuman Yang Betah Ya Ucap Ibu Itu Kalau Ada Apa Apa Jangan Sungkan Timpa Si Lelaki Anti Menganggup Tanpa Berucap Lalu Mereka Berjalan Meninggalkan Anti Bergabunglah Dengan Yang Lain Hari Ini Sudah Mulai Bekerja Dan Dia Pun Melanjutkan Berjalan Anti Mengangguk Sambil Matanya Mencari Keberadaan Rida Dia Melihat Rida Tengah Beres Beres Dan Anti Mulai Berjalan Mendekatinya Rida Memperkenalkan Anti Pada Pegawai Lain Baik Perempuan Maupun Laki Laki Namun Anti Masih Enggantuk Berbincang Dan Hanya Menjawab Seperlunya Dan Tak Lama Mereka Melanjutkan Pekerjaan Masing-masing Karyawan Yang Bekerja Di Rumah Makan Itu Paling Muda Si Warso Yang Berumur 19 Tahun Dan Yang Paling Tua Bernama Mbak Susi Umurnya Sudah Kepala Tiga Yang Berarti Sekarang Antilah Yang Paling Muda Membuat Tidak Bisa Berbaur Dengan Yang Lain Waktu Pagi Sudah Terlewat Sudah Memasuki Setengah Siang Dan Rumah Makan Tersebut Sudah Mulai Ramai Pengunjung Namun Diselah Kesibukan Itu Warso Sering Mencuri Pandang Antih Tak Menghiraukan Dan Fokus Untuk Bekerja Surup Sudah Menampakkan Eksistensinya Para Karyawan Bergantian Untuk Mandi Dan Sebagainya Masih Bekerja An Kamu Tidak Mandi Tanya Rida Eh Iya Mbak Balas Antih Dan Mulai Meninggalkan Pekerjaannya Dia Mulai Berjalan Ke Arah Mesh Nampak Lampu Taman Maupun Rumah Sudah Mulai Dinyalakan Antih Terus Berjalan Menaiki Anak Tangga Sampai Di Ujung Anak Tangga Dia Melihat Kamar Mandi Yang Tepat Berada Di Sisi Lain Anak Tangga Dalam Keadaan Tertutup Pikir Antih Masih Ada Seseorang Yang Tengah Mandi Lalu Di Andak Mandi Antih Mendengar Suara Senandung Seorang Perempuan Suaranya Tergedengar Nyari Namun Berasa Jauh Antih Tak Mengugri Suara Itu Dan Segera Masuk Kedalam Kamar Untuk Mengambil Keperluannya Lalu Kembali Keluar Berdiri Tepat Di Belakang Dinding Di Antara Kamar Mandi Dan Kamar Kosong Antih Memeluk Handuk Dengan Tangan Kiri Sedangkan Tangan Kanan Memegang Beberapa Perlengkapan Untuk Mandi Sampil Menunggu Orang Tersebut Keluar Tetapi Sudah Hampir 15 Menit Orang Itu Tak Terdengar Seperti Mandi Hanya Suara Senandung Tak Ada Suara Guyuran Air Tak Lama Terdengar Suara Seseorang Tengah Menaiki Anang Tangga Suaranya Terdengar Seperti Orang Yang Tengah Buru-buru Namun Antih Tak Mengugri An Belum Mandi Cepat Yang Lain Sudah Kerepotan Karena Banyak Pengunjung Yang Datang Ucap Rida Di Ujung Anak Tangga Iya Bak Tapi Ada Yang Mandi Jawab Antih Siapa Yang Mandi Semuanya Masih Ada Di Bawah Balas Rida Kembali Melangkahkan Raki Menuju Pintu Kamar Mandi Memegang Daun Pintu Dan Membukanya Siapa Lihat Tak Ada Siapapun Di Dalam Kamar Mandi Ucapnya Lagi Menjelaskan Suara Itu Mendadak Tak Terdengar Lagi Antih Pun Menasaran Dan Melihat Kedalam Kamar Mandi Ternyata Benar Tak Ada Seseorang Pun Tapi Aku Dengar Balas Antih Terpotong Sudahlah Jangan Bicara Yang Aneh Cepat Ya Ini Hari Pertamamu Jangan Membuat Semua Orang Nkecewa Ucap Rinda Tanpa Menatap Ke Arah Antih Dan Membalikan Badan Lalu Menuruni Anak Tangga Antih Bingung Dengan Apa Yang Dia Dengar Namun Membuang Semua Perasaan Gunahnya Dan Memasuki Kamar Mandi Antih Menggantung Handuk Di paku Yang Terpasang Di Dinding Kamar Mandi Dan Meletakkan Beberapa Alat Untuk Mandi Di Bibir Bak Lalu Membuka Semua Pakaiannya Dan Digantungkan Di Samping Handuk Antih Mulai Memegang Gayung Dan Mengguyurnya Air Keseluruh Tubuhnya Secara Perlahan Namun Suara Itu Kembali Terdengar Sedang Seorang Perempuan Kembali Terdengar Namun Kali Ini Datangnya Bukan Dari Dalam Kamar Mandi Melainkan Datang Dari Kamar Kosong Yang Ada Di Semlah Kamar Mandi Cukup Sekian Dulu Cerita Kali Ini Kita Lanjutkan Di Part Selanjutnya Subscribe Dulu Buat Yang Belum Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Cerita Selanjutnya Saya Hadi Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh